Hai, jadi ceritanya kemarin itu aku baru beli mikrofon Boya yang wireless ya guys dan mikrofon ini disini dikasih keterangan boleh digunakan dalam jarak 50 meter wow cukup lumayan jauh ya 50 meter dan untuk harganya sendiri karena aku itu belinya di negara Brunei jadi agak mahal kalau belinya di Indonesia itu aku pernah ngecek di Shopee kalau yang mungkin yang by WM4 Pro yang kayak gini aja itu kalau nggak salah harganya berapa ya dalam sejuta sejuta dua ratusan kali kalau nggak salah dan ini aku belinya di Brunei itu harganya dua ratus sepuluh duit sini berarti sekitar dua juta seratusan gitu ya lumayan mahal sih soalnya aku lagi perlu banget mik ini mik ini tuh bisa digunain di smartphone sama DSLR guys terus masalahnya kan aku sekarang ini pakai smartphone jadi aku mau cobain kira-kira gimana hasilnya setelah aku menggunakan mic ini benarnya aku ada lagi satu Boya tapi yang yang mic biasa bukan yang wireless punya dan di dalam boxnya terdapat bag seperti ini ini tuh sangat menjaga sekali keamanannya ya guys ya Taraaa seperti ini disini terdapat transmitter receiver sama ini untuk micnya dan yang ini untuk DSLR terus disini terdapat kabel ini untuk yang micnya terus disini ini untuk kamera DSLR dan yang ini untuk smartphone disini ada gambarnya guys smartphone tulis supaya nggak ketuker ya soalnya kalau ketuker nggak mau sebenarnya semalam aku udah cobain tapi aku bakal review lagi untuk kalian dan semalam itu salah review ini terus disini terdapat dua pot ya masing-masing seperti ini jangan sampai ketuker ya kabelnya soalnya semalam pas aku nyoba itu kabarnya ketuker guys aduh nggak mau ya dan si Boya ini tuh menggunakan bateri biasa bukan bateri ces-cesan ini tempat baterinya di bodi yang bawah ya tinggal buka aja kayak gini terus dia pakai bateri yang size-nya 3A guys jadi lumayan agak kecil ya baterinya terus pasang sesuai arahan yang disini plus mana plus 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 ini baterinya menggunakan dua biji-dua biji ya ini pun sama jadi kalian harus memerlukan 4 biji bateri terserah kalian mau pakai eh bateri brand apa ya gini ini udah siap udah pasang dan oh iya sebelumnya aku mau bagi tahu ke kalian kalau sekarang ini aku nggak aku lagi nggak pakai bantuan mic apa-apa jadi ini mic internal dari HP aku guys ini smartphone jadi kita pakai yang receiver terus kita colokin di gambar yang ini ya yang gambar ini gambar apa ini namanya headset itu kita masukin aja terus nanti langsung dikonekin ke HP lalu yang mic ini yang mic punya kita buka dulu ini aku nge-reviewnya seadanya aja ya lalu kita pasangkan dulu sponnya karena nanti aku minta tolong ya tolong pegangin HP aku aku mau lari-lari jauh ke sana nah ini aduh dulu ini kita colokin ke yang ini gambar micnya lalu kita pasang ya oke guys sekarang micnya udah aku pasang kalau udah dipasang itu tinggal di on-in ya ini tekan on kasih naik sama yang disini pun ditekan on dua-dua on jadi kayak gini nanti bakalan ada itu lampunya terus kan ini belum aku colokin ke HP ya ini aku mau colokin dulu dan kita bakalan lihat kira-kira hasil suaranya itu kayak apa sekarang ini micnya udah aku pasang terus aku mau cobain kira-kira hasilnya itu kayak apa ini aku masih di dalam ruangan dan jaraknya masih cukup lumayan dekat dengan HP aku ini jarak 5 meter dari kamera aku disana apakah suaranya masih jelas oke kita coba lagi untuk melangkah 5 meter lagi ya aku hampir 10 meter dari kamera aku apakah masih jelas suaranya ini hasil suara kalau di dalam ruangan ya coba kita mau buat review kalau di luar ruangan itu kayak apa suaranya dan ini sekarang posisi aku mungkin dalam jarak 30 meter dari tempat tinggal aku atau dari posisi kameranya dan aku bakalan ngelanjutin langkah aku lagi mungkin 10 meter dari posisiku sekarang berdiri jadi 40 meter ya nah sekarang ini aku berdiri itu mungkin sekitar 40 meter dari jarak kameranya aku dari kamera aku terus aku mau melangkah lagi 10 meter ke depan jadi ini jaraknya aku kira-kira sendiri ya ini aku mungkin di posisi yang ini udah jarak 50 meteran gitu dari jarak kamera aku apakah suaranya masih terdengar jelas oke guys jadi itu tadi hasil rekaman suaranya kalau aku gak tau ya kalau di apa di ruangan sampai jarak 40 meter kurang tau soalnya ini ruangan apa ruangan tempat tinggal aku itu gak begitu luas jadi aku tadi cuma sampai sana mungkin dalam jarak 10 meteran doang dan menurut aku sih tadi aku melihat hasil rekamannya itu jernih banget suaranya nah buat teman-teman yang suka bikin video traveling terus kalian lagi nyari-nyari kira-kira microphone wireless yang cocok itu apa gitu menurut aku sih boya ini cukup lumayan memuaskan hasilnya jadi kalian bisa nyobain microphone ini guys tapi disini kekurangannya itu di ininya tombol ini apa ya ini namanya kayak ini loh buat besarin volumenya dari sini tuh gak ada lampunya jadi kita gak tau kita pake itu dalam volume keberapa gitu dan sekian video yang aku buat hari ini guys semoga kalian suka dan sekian video yang aku buat hari ini guys semoga kalian suka see you di next video bye 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 Terima kasih.